Kelasmen Liga Inggris terancam mengalami perubahan yaitu pengurangan poin jika dakwaan yang sedang mengarah ke Manchester City terbukti benar. Seperti diketahui Manchester City tengah dihantam isu sensitif soal pelanggaran aturan financial fair play antara musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Tidak main-main dakwaan tersebut dikeluarkan langsung oleh pihak penyelenggara Liga Inggris setelah melakukan penyeledikan selama 4 tahun lamanya. Pihak Liga Inggris menduga ada lebih dari 100 pelanggaran finansial yang dilakukan Manchester City selama periode tersebut. Jika dakwaan tersebut terbukti benar, hukuman berat akan dijatuhkan kepada Manchester City termasuk pengurangan poin. Sebelumnya, hukuman yang sama telah dirasakan Juventus didakwa bersalah atas masalah finansial pada musim ini. Juventus harus rela dijatuhi hukuman pengurangan 15 poin di tangga kelasmen Liga Italia. Posisi Juventus yang awalnya berada pada urutan ketiga harus turun ke papan tengah setelah pengurangan poin tersebut. Kini ancaman yang sama mengancam nasib Manchester City di tangga kelasmen Liga Inggris. Saat ini Manchester City masih berada pada posisi kedua dengan koleksi 45 poin dan Rie 21 laga. Timasuan Pep Guardiola itu tertinggal 5 poin dari Arsenal yang masih memimpin perburuan gelar juara. Artinya jika pengurangan poin didapatkan, maka posisi Manchester City otomatis anjlok ke papan tengah. Jika jumlah pengurangan poin yang didapatkan Manchester City sama dengan Juventus yang dikurangi 15 angka, maka posisi Manchester City akan turun setidaknya sampai posisi ke-8, tepat di atas Chelsea dan Liverpool. Situasi itu tentu akan menguntungkan bagi Arsenal yang sejauh ini masih memimpin perburuan gelar juara. Arsenal akan merasa lebih nyaman ketika tekanan dari Manchester City selaku juara bertahan sedikit meredah jika skenario itu diberlakukan. Alhasil peluang Arsenal untuk mengakhiri musim ini sebagai juara Liga Inggris terbuka semakin lebar jika Manchester City dihukum atas kelalaian tersebut. Dan berikut update kelasmen 10 besar jika Manchester City dihukum pengurangan 5 plus poin. Arsenal kokoh di puncak dengan 50 poin, Manchester United di posisi 2 dengan 42 poin, Newcastle United 40 poin, Tottenham Hotspur 39 poin, Brighton 35 poin, Brentford 34 poin, Fulham 32 poin, dan Manchester City di posisi 8, 30 poin, Chelsea 30 poin, dan Liverpool 28 poin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!